Ya semua pihak kan harus taat ajas, saya sudah sampaikan bahwa kita harus optimis karena apa yang kami kerjakan selama ini sesungguhnya itu sudah berdasarkan hukum acara yang berlaku. Nah selama dalam proses pemeriksaan, persidangan, penyidik juga melalui kuasanya kan sudah secara taat menyampaikan dokumen-dokumen ya terkait dengan bagaimana ketahatan penyidik dalam proses penyidikannya sampai penetapan tersangka dan tindakan penyidik melakukan penahanan semua itu sudah sampaikan ke pengadilan.